Oke teman-teman, hari ini kita coba mengeluarkan seperti ini ya Ini kan contohnya ini nih, bagaimana sih keluar seperti ini Lebih mempercepat, nah ini kita akan coba dengan pau hari ini Ini ada cara kebiri ya sebenarnya, kalau dari bibir, dari biji ada ya Pak Woyah, ada cuman agak lama ya Jadi cuman tunas atas ya teman-teman ya, nah tunas atas seperti ini, ini pakai alatnya apa sih ini? Oh ini bekas antena ini bikin aja teman-teman ya tuh, pisau juga bisa nih, jadi nah ini diambil sini Cukupnya atau tunasnya kita matikan, oke kita simpan lagi disini, nanti kita nunggu, nah nanti keluarnya Ini lah ya, nah ini nih setelah itu ini keluar nih, lama ya, 2 bulan 3 bulan ya, 2 bulan 3 bulan baru keluar ya teman-teman ya Aku untuk koden belar, nah tuh kan tuh seperti ini tuh kan, setelah dikeberi pada keluar seperti ini anak-anak Kalau kalau nunggu dari apa, dari biji lama ya, oh tahunan, bedanya lama banget Nah pindah dari sini, ini tinggal dicopot ya, nah ini teman-teman, ini udah bisa dicopot ya ya Pak Nah ini nih teman-teman ya, jadi kalau sudah tadi keluar, nah ini, tapi kita nggak akan ambil, contoh aja sih Ini udah bisa diambil, nah tadi kan kecil, nah ini proses untuk ditanam lagi, nah ini ya, nah ini udah bisa diambil nih Nah jadi tinggal gini aja, nah kan, ini teman-teman cukup ini ya, durinya Gulen belar ini cukup kuat ya, durinya karena emang di kaktus ini kecantikan duri yang di ini Nah ini setelah ini, ini dikeringkan dulu ya, dikeringkan 3 hari, sekitar 3 hari, langsung ditanam seperti ini nih ya teman-teman Nah gitu ya, jadi paham ya buat teman-teman yang punya golden belar, kalau ini emang lumayan cukup, harganya cukup lumayan Tapi kalau ingin keluar anak, jangan sayang ya Pak O ya, hatunun Pak O ya, tuh lihat ini juraganya ya Oke, nah itu teman-teman ya, jadi tadi udah kita bongkar, sebentar kan, apa namanya, tidak terlalu susah ya Nah ini nih, seperti ini nih Sama ya teman-teman, yang lain juga sama Beberapa jenis yang bisa dikembangkan atau dikebir itu seperti ini Ya meloni, sepertinya jenis ini nih Ini sama di apa Di cepatkan Ya Nah ini Kalau di ama ini, dia langsung satu bak ini ya, khusus bibit Nah seperti ini nih, ini yang udah di Udah yang dicopet-cepetnya udah dikebiri-kebiri tuh Ini semua dikebiri ya teman-teman, kecuali yang merah Yang gimno ini enggak Jenis gimno enggak kurang ya Seperti yang landing, ini kayak gini nih Nah ini Ini dikebiri semua Hasilnya seperti tadi Nah kalau yang merah mah, keluar anak biasa Bukan ya Nah ini udah Udah siap Udah siap Kawin ya Udah siap nih Tinggal dipotong seperti tadi Nah langsung di Digreping dengan ini nih bahannya nih Ini masih lama nih Oh ini udah Udah pada ini Udah pada keras Tinggal nunggu Ya sekitar semingguan atau tiga hari Lima hari ini udah nih udah siap Beberapa Oke gitu teman-teman ya Jadi sekilas Sedikit sharing aja Di kaktus Pau kaktus Jadi Hari ini Saya coba Apa namanya Membagi tips Untuk Grafting sederhana ya Enggak usah susah ya Dibikin sederhana aja Oke teman-teman Teman-teman Kita udah tadi udah nyoba Di apa namanya Di Di Graftingnya ya Cara di golden beller yang tadi Mudah-mudahan ini Bermanfaat buat teman-teman ya Yang tadi kita nyoba Apa yang ini nih ya Yang disini nih Nah ini nih Sekitar ini Mudah-mudahan bermanfaat Dan mencoba di rumah tentunya Dan yang mau Memerukan kaktus Atau Memerukan Tanaman sekulen Boleh kontak kita ya Nah ini Kita ada di kebun greenhouse-nya Amadeden Sukamoja Lembang Terima kasih Sekali lagi Mereka 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 selamat menikmati selamat menikmati